Pemirsa Keila Septi Putri Ayu, bocah usia 4 tahun yang sempat dikabarkan hilang pada hari Sabtu 23 Juli 2022, telah ditemukan oleh masyarakat sekitar dengan kondisi meninggal dunia di dalam septic tank di dekat rumahnya. Terkait penemuan jenazah tersebut, pihak keluarga mengatakan ada kejanggalan dari kematian Keila tersebut. Kabar hilangnya Keila Septi Putri Ayu atau yang kerap di Sabah Kekei, anak keempat dari 4 bersaudara dari pasangan suami istri Yusman dan Nur Lela, warga RT 28 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alambara, Jokota, Jambi, telah ditemukan dengan kondisi meninggal dunia di dalam septic tank pada Senin sore lalu. Dibantu oleh masyarakat dan pihak kepolisian sekitar, evakuasi jenazah dilakukan secara cepat dan disaksikan masyarakat sekitar. Kapolsekota Baru, Kompol Dadak Anindito menyampaikan bahwa korban pertama kali ditemukan oleh orang tua dan dibantu oleh masyarakat sekitar. Dirinya juga menyampaikan kasus tersebut akan didalami lagi dan akan dilakukan penyelidikan lebih dalam lagi. Oke, Pak ini kan ditemukan di dalam septic tank. Itu ada dugaan pembunuhan atau gimana, Pak? Masih dalam penyelidikan. Jangan dari rumah, dari septic tank, apa saja, Pak? Kita 100 meter. Oke, Pak. Itu pertama kali korban diketahui diberada di dalam septic tank oleh siapa dan bagaimana? Oleh orang tuanya, kemudian dibantu oleh warga sekitar, dan dibuka sebut-sebut yang tersebut. Ternyata benar ada sebuah wayat, pembunuhan yang sedang melapuk. Tapi kabarnya itu sempat hilang katanya, Pak? Iya, betul. Itu sempat dilaporkan, Pak, kehilangan si anak itu? Sempat dilaporkan ke korban. Yang melaporkan siapa, Pak? Dari pihak keluarganya. Pak, itu kondisi penutup septic tanknya sendiri kan cukup besar, Pak. Apakah itu memungkinkan anak usia 4 tahun mampu mengangkat itu dan kemudian terjatuh ke dalam, Pak? Masih kami dalam penyelidikan. Sementara itu, pihak keluarga korban bernama San Pris menyampaikan bahwa kematian keponakannya tersebut menurutnya memiliki kejanggalan-kejanggalan, mengingat lubang septic tank tersebut tertutup dan berat hingga tidak memungkinkan bocah seumuran KK bisa membukanya. Di dalam situ, di mana KK? Nah, di situ. Jadi, makanya dibuka septic tank tadi itu. Kebetulan, ya. Di dalam situ. Yang berapa untuk ditemukannya, Pak? Apanya? Ditemukan KK tadi yang berapa? Sekitar jam lima, lah. Jam lima tadi. Itu saat ditemukan, septic tanknya itu sudah tertutup atau masih terbuka, Pak? Terutup. Nah, kalau dugaan Bapak sementara sebagai keluarga dan itu adalah anak dari keluarga Bapak, Bapak menilai ini ada kejanggalan, nggak? Kalau itu memang matinya dalam kondisi itu terjatuh atau seperti apa? Ada kejanggalan. Apa kejanggalannya, Pak? Ya, masalah kalau anak kecil itu tidak tangkat untuk tutup septic tank itu. Kembesar itu. Kita sendiri tidak bisa ditangkat septic tank itu. Berarti sehari-hari emang itu sudah tertutup? Iya, tertutup. Kita warga sini tertutup. Ada dukaan pembunuhan mungkin, Pak. Apa? Ada dukaan pembunuhan terhadap korban mungkin, Pak. Bisa ke situ.